selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara merubah tulisan atau bahasa yang ada di discord misalnya terjadi seperti ini discord kalian itu berbahasa korea seperti ini ya guys ya dan kalian nggak tahu cara merubahnya kembali menjadi bahasa Inggris nah di video kali ini kotutorial akan memberitahukan caranya nah caranya yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video tutorial lainnya setelah itu kalian buka discord kalian nah kalian buka discord kalian nah dan bahasanya tuh bahasa namanya bahasa korea ya oke guys ya nah jika tampilan kalian itu seperti ini Bang tampilanku itu seperti ini Bang tuh nah caranya kalian Scroll ke kiri Scroll ke kiri kalian Scroll ke kiri kesini setelah itu kalian pilih di bagian sini ada pilihannya kalian pilih yang pojok kanan bawah nah ini itu namanya pilihan profile kalian pilih profile kalian setelah itu kalian Scroll ke bawah guys Bang aku kan nggak ngerti bahasanya Korea masa sama Bang sama guys misalnya punya kalian bahasa Korea bahasa Mandarin atau bahasa apapun kalian ikutin caranya ke tutorial kalian Scroll ke bawah nah nanti akan ada logonya seperti ini guys di bawahnya gear yang logonya gear ada tulisannya itu tulisan Jepang dan A itu tandanya atau ikon logo merubah bahasa jadi kalian pilih rubah bahasanya Nah setelah itu kalian pilih yang logonya ini atau yang benderanya Korea ini kalian pilih Nah udah kalian tinggal pilih bahasa yang kalian mengerti misalnya kalian mengerti bahasa Jepang kalian ganti bahasa Jepang tapi disini kontrol ingin merubah bahasanya menjadi bahasa Inggris yang Inggris UK Nah udah deh bahasanya udah berubah menjadi bahasa Inggris Nah tuh kalian bisa lihat status my account profile dan lain-lain udah berubah menjadi bahasa Inggris yang tadinya bahasa Korea Nah kayak gitu guys caranya merubah bahasa atau tulisan di discord menjadi bahasa Inggris atau bahasa lain Nah kayak gitu guys mungkin sampai segini aja videonya ke tutorial jika kalian ada pertanyaan kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video semoga video dapat membantu kalian bye bye bye